It never rains in California The sun is always shining right Hi guys, welcome to my channel Dan karena di video yang sebelumnya ada yang komen untuk bikin Shopee Haul versi jeans, Korean jeans Atau nggak, Korean culot jeans Atau Korean high waist jeans Jadi untuk Shopee Haul kali ini, itu topiknya tentang jeans Anyway, thank you so much buat kalian yang udah komen I really, really appreciate that Dan buat kalian yang baru mampir ke channel aku Perkenalkan, nama aku Beransi Florencia Aku upload video tentang beauty, fashion haul, dan juga vlog Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan topik tersebut Langsung aja klik that subscribe button And also turn on post notification Supaya kalian jadi yang pertama tau kalau misalnya aku ada upload video baru Dan buat kalian yang lagi nyari-nyari baju yang lucu-lucu Kalian bisa langsung aja ke playlist Shopee Haul aku Karena disitu aku udah upload beberapa baju berdasarkan warna Jadi kalian tinggal pick aja warna apa yang kalian lagi cari Untuk Shopee Haul kali ini aku tuh beli dari 3 store yang berbeda Tapi store-nya itu base-nya di Indonesia Jadi pengirimannya itu lebih cepat Tapi untuk jeans yang aku beli kali ini itu Dia itu kualitasnya import atau mereka itu import dari luar negeri Dan pastinya harganya sangat terjangkau Karena untuk Shopee Haul kali ini Jeansnya start dari Rp. 85.000 aja Wow, gila gak sih? Kalian bisa kebayang gak sih? Jeansnya itu murah banget sih For you guys information, ini adalah detail badan aku sekarang Berat badan aku itu lebih kurang 50 kg Dan untuk size baju biasanya untuk ngepas aku S Kalau untuk yang biasa M Untuk size celana aku 28 ataupun 29 Oke, jadi langsung aja dari store yang pertama Ini tuh aku beli dari Linky ID Dan buat kalian yang gak tau Linky itu kayak ada 2 store di Shopee Yang satu itu yang internasional yang base-nya di China Dan yang satu lagi itu base-nya di Indonesia Jadi mereka kayak buka cabang gitu Sehingga mereka ada storage atau kayak gudang gitu di Indonesia Jadi barang-barang yang mereka udah kirim ke Indonesia Kalian bisa langsung beli di Linky ID Yang stoknya itu udah ready di Indonesia Sedikit tips buat kalian Kalau misalnya kalian gak tau Biasanya store yang dari China itu Awal-awalnya jual harganya itu super duper murah banget Dan ketika pembelinya udah mulai banyak Mereka tuh bisa bakal menaikkan harganya Jadi kalau misalnya harganya aku sebutin di video kali ini itu segini Mungkin nanti di bulan depan bisa berbeda Jadi aku saranin buat kalian setelah kalian nonton video ini Dan kalian interes untuk membeli serenanya Kalian langsung aja klik link yang aku bakal taruh di description box Karena biasanya toko-toko baru atau online shop baru yang dari sana itu Mereka gak adain promo besar-besaran Nah jadi dari Linky ID aku itu beli boyfriend jeans Ini tuh warnanya kayak warna light blue dengan ukuran L Jadi ukurannya itu kalian harus cek lagi di description boxnya Karena dia kayak ada tulisan lingkar pinggang, lingkar pinggul Jadi kalian harus make sure supaya ukurannya pas di kalian Dan untuk aku, aku pilih yang ukurannya L Anyway untuk store kali ini aku tuh kayak dapet gift Ini tuh dapet kayak ikat rambut gitu Very cute Dan untuk model jeansnya itu seperti ini Ini aku dapet dengan harga Rp 85.000 karena lagi flash sale Dan untuk kualitasnya menurut aku not bad Ini tuh lumayan bagus Tapi kalau untuk panjangnya menurut aku dia itu agak sedikit nanggung Tapi untuk ukurannya it fit perfectly on me Yang aku sayangkan hanya di bagian kantongnya Kalau misalnya untuk jeansnya ini menurut aku standar lah ya Ini jenis jeans yang ringan Untuk kantongnya menurut aku ini lebih kayak cheap material Yang gampang koyak gitu Tapi menurut aku walaupun kantongnya begini gak masalah Karena aku itu gak gitu sering masukin barang ke dalam kantong juga Selain itu untuk bagian resletingnya menurut aku resletingnya good quality Dan menurut aku jahitannya itu rapi banget dan sangat nyaman untuk dipakai Selanjutnya untuk store yang kedua aku itu beli dari ancient store Dan pastinya ini tuh harganya menurut aku gila murah banget dengan kualitasnya Karena aku udah cobain dulu sebelum aku buat video ini Anyway ini tuh aku ada beli satu rok, satu celana kulat, dan juga satu celana high waist Dan yang pertama adalah rok ini Ini menurut aku roknya unik banget Karena kedua kantongnya itu memiliki jenis kantong yang berbeda Dan juga dia ini menurut aku ukurannya agak kecil dibandingin dengan ukuran jeans aku yang lainnya Karena untuk yang ini itu aku pilih ukurannya itu 29 atau L Dan untuk detail bagian bawahnya ini itu kayak unfinished cut gitu Jadi gak dijahit gitu Bagian belakangnya ada kantong Dan juga untuk detail bagian depan disini itu kancing semua Jadi kayak button skirt gitu Dan menurut aku agak ribet untuk dipakai Karena kalau misalnya kita mau pakai harus kancing semuanya Kalau masih dilepas juga harus kancing semuanya But overall menurut aku jeans ini itu bagus banget Karena waktu dipakai juga cantik Dia itu modelnya kayak A skirt gitu Selain itu dia ini bahannya adalah bahan jeans yang ringan Oh iya untuk skirt yang ini itu harganya Rp108.000 Anyway guys sebenernya ini gak penting banget Tapi aku suka banget sama packaging mereka Kayak cute banget warna pink gitu Dan langsung aja kita ke jeans yang selanjutnya Selanjutnya disini itu ada Pocky Belt Belt Light Jeans Warnanya ini light blue gitu Dan ini tuh aku suka banget Karena dia ini bener-bener fit di aku Kalian tau gak sih kalau misalnya cari jeans itu bener-bener susah banget Kadang ada yang ngepas di pinggang Tapi di bagian pinggulnya terlalu sempit Ada yang di pinggulnya pas Tapi di pinggulnya itu terlalu lebar Dan yang ini tuh aku pilih yang ukurannya Rp28.000 Ya by the way Dan ini juga termasuk jenis jeans yang ringan Yang gak gitu berat Aku suka bagian detail pocketnya itu beda sama jeans yang pernah aku punya Yaitu detail pocketnya itu seperti ini Di bagian belakangnya juga masih ada pocket Dan untuk model jeans ini tuh bukan jeans yang skinny fit gitu Tapi ini adalah strax jeans gitu Selain itu juga sudah termasuk free belt Dan juga untuk kualitas rest lightingnya Menurut aku kualitasnya ini lumayan bagus Untuk jeans yang ini tuh harganya Rp117.000 guys Selanjutnya disini aku juga beli jeans yang lagi ngetrend saat ini Yaitu jeans dengan model yang kulot gitu Yang kayak Korean jeans gitu Dan yang ini tuh aku pilih yang warnanya dark blue gitu Masih sama dengan jeans yang sebelumnya Disini juga free belt yang seperti ini Tapi bedanya untuk jeans yang ini tuh Dia ada rest lighting tapi gak ada buttonnya Jadi dia itu modelnya seperti ini Yang nanti bakalan kalian ketatin di bagian pinggang Dengan menggunakan belt yang ini Terus di bagian depan sama sekali gak ada pocket Tapi di bagian belakangnya ini ada pocket Ini juga termasuk jodis jeans yang ringan Dan ukurannya aku pilih ini adalah ukuran 28 Dan ini fit perfectly on me Dan ini tuh harganya hanya Rp128.000 Ini adalah jeans kulot pertama aku Dan aku suka banget sih gila Parahnya bagus banget Store yang selanjutnya ini adalah store lokal Tapi kebanyakan mereka tuh jual barang-barang jeans import gitu Dan yang pertama adalah ini jeans putih Ini adalah jeans putih pertama aku Dan aku itu awalnya expect dia itu warnanya putih gitu Tapi ternyata ini tuh warnanya lebih ke broken white gitu Tapi aku itu kurang begitu suka sama jeans ini Kalau misalnya dari tadi kalian bisa lihat Ini kan termasuk jeans yang paling mahal diantara tadi yang aku sebutin Kenapa aku gak suka sama jeans ini? Karena yang pertama dia ini itu rest lightingnya kurang rapi jahitannya Disini tuh ada dua kancing dan harusnya ada dua lubang Disini tuh memang ada tempat untuk melubanginnya Dan yang ini tuh menurut aku jahitannya rapi Karena ada kayak space untuk melubanginnya Sedangkan yang ini tuh gak ada Jadi yang aku takutin Kalau misalkan aku gunting yang bagian atas itu Nanti dia malah makin melebar Kalau misalnya dicuci If that makes sense Kayaknya sih kayak gitu Karena sepenuh tahun aku Untuk jeans-jeans yang ring jeans sekalipun Kalau misalnya makin sering dicuci Dia kan makin melebar Dan ini tuh gak ada jahitan di sampingnya Jadi menurut aku nanti bakalan makin melebar Dan selain itu juga di bagian kantongnya Tuh Untuk kantongnya Menurut aku materialnya gak gitu bagus Dan juga untuk rest lightingnya aku kurang begitu suka Karena ini tuh kayak cheap material yang agak tipis Dan aku takut patah Selain itu ini adalah jenis jeans yang tipis gitu Dan make sure kalau misalnya kalian mau beli jeans ini Dan mau pakai jeans ini kalian harus pakai dalaman yang seamless Tapi untuk modelnya dan kalau misalnya untuk dipakai Menurut aku ini tuh super bagus dan keren banget Dan kalau misalnya kalian gak ada masalah dengan yang tadi aku sebutin Kalian boleh langsung aja cek link yang ada di bawah Dan langsung beli jeans ini Dan last but not to list Ini adalah jenis jumpsuit jeans bagi pertama aku Dari Fairling Shop juga Dan ini tuh modelnya seperti ini Untuk detailnya aku suka banget sama jumpsuit ini Kalian bisa lihat bagian talinya itu seperti ini Dan untuk jumpsuit ini sama sekali gak ada rest lighting Ataupun gak ada karet Dan di bagian depan dan belakangnya ada kantong Yang bagian belakang kantongnya seperti ini Dan yang bagian depan ini kantongnya seperti ini Karena dia ini itu tipe yang baggy That's why dia ini tuh kelihatan seperti oversize atau agak besar Karena kalau misalnya ngepas gak bakalan bisa masukkan Gak ada rest lighting guys Dan ini tuh ukurannya aku pilih adalah ukuran M Untuk harganya ini adalah yang paling mahal Di antar semua jeans yang aku sebutin tadi Karena ini harganya 165 ribu Dan menurut aku untuk jumpsuit jeans ini Itu wajib banget kalian punya Karena modelnya itu bener-bener unik banget Dan harganya menurut aku sangat affordable banget Cuman 165 ribu kalian dapet jeans yang seperti ini Anyway guys itu dia untuk Shopee House Jeans kali ini Semoga kalian suka dengan video seperti ini Kalau misalnya kalian ada komen tentang video apa selanjutnya Yang kalian mau lihat Kalian boleh langsung aja komen down below And yeah I think that's it for today video Make sure to like and also subscribe Dan juga share ke temen kalian yang kira-kira butuh informasi Atau lagi cari-cari jeans And I will see you guys on my next video Bye 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 Bye